Berhati-hatilah bagi orang tua, baru-baru ini 8 orang anak menjadi korban penculikan di Depok, Jawa Barat. Pelaku menculik korban dengan modus mengajak main game online. Beruntung ke-8 anak ini berhasil kabur dari pelaku. Inilah detik-detik upaya pelaku dugaan penculikan terhadap 8 anak dengan modus mengajak main game online. Dalam rekaman kamera pengawas, ke-8 korban diketahui sedang bermain di halaman parkir Pasar Agung, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Korban yang terdiri dari 6 anak laki-laki dan 2 anak perempuan diajak mengikuti turnamen game online sebelum akhirnya dibawa pergi pelaku. Peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu pekan lalu ini akhirnya mencuat. Usai salah satu orang tua korban melapor ke Polsek, Sukmajaya. Polisi mulai mendapat petunjuk setelah 4 dari 8 korban dugaan penculikan melarikan diri. Sedangkan 4 korban lainnya ditemukan polisi di Pasar Induk, Ramadjati, Jakarta Timur. Menurut informasi dari para korban, mereka dibawa pelaku menggunakan mobil angkutan umum. Korban curiga karena sepanjang perjalanan pelaku mengajak korban terus berpindah-pindah angkot yang berbeda jurusan. Kemudian 4 orang dari 8 anak yang tadi dibawa oleh seseorang yang tak dikenal tadi itu pamit untuk buang air atau kencing ya. Tapi kemudian mereka berhasil mengoloskan diri. Kemudian 4 orang lagi itu dibawa oleh orang yang tak dikenal tadi dengan menggunakan angkut. Polisi telah membuat sketsa wajah terduga pelaku dan kini sedang melakukan pengejaran. Sketsa wajah dibuat berdasarkan ciri-ciri yang diterangkan para korban. Masyarakat diminta untuk melapor jika melihat orang dengan ciri-ciri ini. Fahmi Febrian, Depok, Jawa Barat